Intro Masih ingatkah Anda dengan kasus video viral bernarasi kucing di Ceko Ijiu? Proses hukum kasus yang terjadi pada Oktober 2019 tersebut ternyata masih berlanjut. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung Agung Triradito pada Jumat 17 Desember siang mengatakan Pihaknya menerima pelimpahan kasus atau tahap 2 dari penyidik Polres Tulungagung pada Kamis 16 Desember kemari. Pada hari itu juga pihak Kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung dan sidang perdana dijadwalkan pada 21 Desember mendatang. Dalam perkara tersebut tersangka AA, Warga Desa Dukuh Kejamatan Gondang Tulungagung Dijerat Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. Karena ancaman hukuman di atas 5 tahun, saat ini tersangka ditahan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Pertanyaan ini ya, oleh Kejaksaan lengkap perkara tersebut kejalanan lengkap tanggal 16 Desember tahun 2021. Kemudian kemarin karena sudah lengkap ada kewajiban dari penyidik ini untuk menyerahkan tersangka dan boras putinya. Kemarin sudah dilakukan tahap 2 ke penyerahan tersangka dan boras puti tanggal 16 Desember. Kemudian di hari itu juga terhadap perkara tersebut kita limpahkan langsung ke pengadilan Negeri Tulungagung. Kemudian ini informasi dari pengadilan kemungkinan nanti tanggal 21 Desember dilakukan persidangan pertama terkait perkara tersebut. Perlu diketahui perkara tersebut kemarin juga terhadap tersangka, AAI ini, inisialnya ini, juga kami lakukan penahanan. Untuk diketahui, sebelumnya pada Oktober 2019, video yang direkam tersangka menjadi viral. Lantaran memperlihatkan seseorang tengah meminumkan cairan pada seekor kucing Persia. Dalam video yang diunggah, tersangka mencantumkan narasi dan keterangan jika cairan yang diminumkan adalah minuman keras jenis ciu. Padahal yang diminumkan adalah air kelapa dengan tujuan mengobati kucing yang saat itu keracunan. Video tersebut memantik reaksi dari pecinta kucing dari berbagai daerah hingga berujung laporan ke polisi dengan dugaan penganiayaan kucing. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.